Hai, selamat datang di channel saya, balik lagi sama saya Robetan Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di sebelah kanan bawah Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Yuk kita bangun channel ini menjadi lebih besar dengan cara share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya guys Dan jangan lupa untuk suruh klik tombol subscribe-nya Ya pada video kali ini saya akan menginformasikan top 3 games Digimon yang kalian bisa mainkan di Android kalian Dimana kalian downloadnya langsung dari Playstore kalian Jadi jangan takut ya buat game ini semua udah aman karena kalian bisa download install langsung dari Playstore Ya mau tau apa aja ketiga games Digimon yang bisa kalian download di Playstore kalian ini Oke langsung aja yuk kita langsung ya check this out Ini dia 3 games Digimon yang bisa kalian mainkan di smartphone Android kalian Oke yang pertama ini udah pasti adalah Digimon Rearise ya Ini udah pasti pada tau ya Digimon Rearise ini Salah satu Digimon yang terkenal di Playstore nih guys Ya kalian bisa langsung download aja install aja mainin aja Ini gamenya cukup menarik ya jadi disini kita tuh bisa ngasih makan Dia bisa ngomong kita lapar nih dikasih makan Nah ini akan meningkatkan kayak bondnya gitu ya Kita jadi lebih erat ke Digimon kita guys Nantinya bakal gampang untuk evolusi Ya disini untuk battle-nya itu Gimana ya RPG ya Jatuhnya ini game RPG karena battle-nya itu satu-satu gitu ya Jadi kita battle-nya itu nunggu yang mana yang bakal nyerang duluan Ya kayak gitulah ya kurang lebih lah ya Ya jadi ini salah satu game yang cukup asik menurut saya Untuk dari game Digimonnya ya Jadi ini adalah salah satu game Digimon baru Tapi ini bukan baru artinya tahun 2021 ya tidak ya Ini saya hanya menginformasikan game yang masih sampai saat ini bisa dimainkan di 2021 Oke yang berikutnya ini adalah game Digital Monster ya Digimon juga tapi bahasanya itu menggunakan bahasa Mandarin guys Ini Mandarin atau Jepang ya Ya kayaknya sih kalau dari tulisannya kayak Mandarin sih guys Ya nggak kayak Jepang ya atau Jepang ya Oke saya kurang tahu nih tapi kayaknya Mandarin guys Oke disini buat game Digimon ini saya nggak tahu judulnya apa Karena judulnya menggunakan bahasa Mandarin atau Jepang lah nih Saya kurang tahu kayak Mandarin aja ya Saya bilangnya Mandarin aja lah Ya disini menggunakan bahasa Mandarin Mandarin untuk gambarnya ini oke banget Keren banget Mengingatkan saya di game Pokemon Monster Explore ya Ini kalau kalian main Pokemon Monster Explore ini mirip banget Ini cuman versi Digimonnya guys ini keren sih Cuman sangat disayangkan bahasanya bahasa Jepang Oke disini kalian bisa lihat sendiri ada Daichi-nya ya Disitu ada Taichi ya Taichi apa Daichi ya Saya biasa nyebut Daichi sih Ya jadi disini ada Daichi di belakang ya Dan ada Wargreymon Jadi baru mula ini bener-bener kita disuguhkan dengan Digimon-Digimon yang kerennya ya Ada Wargreymon, Metal Garurumon Ya jadi lawannya juga lawan-lawan yang kuat gitu ya Jadi di awal itu pembukaannya oke banget Oke berikutnya ini yang terakhir adalah Digimon Trading Card ya Jadi ini adalah Digimon yang mainnya itu pakai kartu guys Ya balik lagi disini untuk judulnya itu bahasa Jepang guys Ini Jepang apa Mandarin ya Yang ini saya bilang bahasa Jepang aja kali ya Oke jadi bahasanya ini bahasa Jepang Ya jadi untuk Digimon Trading Card ini bahasa Jepang kalian bisa cari aja di Playstore kalian Bahasanya itu bahasa Jepang Ya jadinya saya nggak bisa tulisin judulnya apa karena bahasa Jepang guys Ya untuk mainnya disini kurang lebih ya kita main pakai kartu aja sih Tidak ada battle-battle sana sini sana sini kita cuma pakai kartu aja Ya buat kalian yang udah pernah main game-game trading card deck Ya kayak Pokemon Trading Card atau Yu-Gi-Oh ya mirip-mirip lah ya Cuman cara mainnya itu beda guys Nggak sama persis banget Oke kalau gitu sampai sini aja videonya Semoga bermanfaat buat kalian Thank you for watching Don't forget to like, comment, and subscribe Saya Robert undur diri See ya, bye-bye